Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Pak Kusadiku Sumo, dan saya juga salah satu pimpinan dari Matris Tarji dan Tasin Muhammadiyah dan sekaligus wakil sekaligus komisi fatwa MUI Pusat. Jadi bukan apa-apa, karena tidak nyamuk. Ketika kita sampaikan dalam kesempatan tersebut, Pak Muhammad, saya ini kadang-kadang berbahaya. Jadi kami mempunyai insting, insting bahwa ini kayaknya kok nanti lama-lama akan mudah mengkafirkan. Oke, luar biasa. Nah, jadi Pak, pengen tanya nih kan, saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih, agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Saya akan beritahu, sebentar lagi, saya akan beritahu, ini lama-lama kok, kayak yang kau takfiri-takfiri itu ya. Yang biasa mengatakan, Jadi setiap ahli itu, setiap sesat itu neraka. Saya adalah ahli suralian, neraka semuanya kurang lebihnya begitu pada akhirnya. Tersebut langkah yang tepat untuk menceritakan bangsa, atau bagaimana, Pak? Mungkin apa yang dilakukan oleh, Pak, Marcel, yang itu sesuai dan selaras dengan dosa-dolos, dosa-dolos, dosa-dolos. Saya curiga sih apa sih di belakang Marcel ini, yang satunya. Sekali lagi, saya akan berbicara dalam persoalan akidat. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Marcel dengan misinya, mencurdaskan, membongkar kendong, trik-trik, sak, atau penuh penipuan yang lain. Kata Rasulullah, aksi-aksi penipuan, nipu-nipu, apalagi mengambil keuntungan dari si penipuan itu, itu tidak dianggap sebagai umat Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Dalam persoalan agama, sekali lagi saya ulang seperti video yang lalu, yang banyak tidak paham tentang itu semuanya, artinya bukan tidak paham, kurang jeli dengan apa yang kita sampaikan. Beberapa bahasa kita sisipkan untuk memancing adanya tanda-tanda besar itu adalah bahasa retorika kami. Mangkoshana falaisal, siapa yang nipu-nipu berusaha kepada kaum muslimin, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari hukumat Rasulullah 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 Rasulullah. Saya sampaikan sekali, tapi dalam persoalan agama, jangan berani-berani berbicara, apalagi berkenaan dan tidak. Saya akan membuktikan langsung hari ini kepada Anda semuanya. Jadi kalau saya buktikan dulu pada waktu tersebut, itu masih perkiraan saya, tidak begitu paham saya tentang Marcel, tapi saya sudah mengedus dan mengedus, ada yang berbicara ini, kayaknya ada yang tidak beres, ternyata benar. Mangkoshana falaisal, siapa yang nipu-nipu berusaha kepada kaum muslimin, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Maka saya sampaikan nasihat pada waktu yang lalu, hati-hati berbicara agama, gini lah pada akhirnya. Saya akan mempertontonkan waktu dia berbicara dengan dokter siapa ini. Dari agama saya sendiri dalam Islam, meminta jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau halbu itu secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Sebenarnya di pertama, menghilangkan jatuh yang paling ditemam ini. Lama-lama bisa mengkafirkan, memurtangkan. Jadi dengan alatan seperti itu, dan dengan pegangan seperti itu, lalu mengkafirkan orang lain, secara jalan langsung. Dan perlu dicatat juga nih, dengan banyak fitnah-fitnah di luar sana, seolah-olah pesulap merah itu nggak percaya gue, dengan fitnah dukun tuh, dengan saya bongkar-bongkar kayak gitu. Padahal yang saya bongkar itu bukan hal goib, tapi itu hal yang bukan goib, tapi dianggap goib. Jadi ketika Allah berikan satu kerumah kepada hambanya, dalam hal liat, sebagian dalam podcast tersebut, sering katakan mujizatnya Allah diberikan, mujizat itu kepada nabi. Jadi kepada hamba-hambah Allah yang soleh, kepada paru walillah, ketika dimuka oleh Allah tabir atau catir alam jin, itu adalah hal yang bukan. Karena semua akma itu mewajibkan percaya hal goib, surgaan, raka, Tuhan, malaikat, jin sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Betul ya, Saud ya? Iya, betul. Maka dari itu, kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Tidak langsung serta-merta, langsung keluar dari Islam. Allah yang karim. Jadi para kesempatan ini saya sampaikan, yang pertama, yang pertama, kita harus hati-hati dalam persoalan ini, jangan mudah mengkampir-kampirkan orang lain, jangan mudah mempunyai satu kriteria, oh, kalau bikin ini, urutan gini, Anda tidak paham. Anda tidak paham. Iya, betul. Maka dari itu, kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Karena totalitas lebih baik percaya ke Allah azza wa jahat, daripada perdukunan. Kalau minta apapun, minta tolong langsung ke Allah ya, kayak penglaris, dan sebagainya. Apalagi ini adalah bahan yang salah. Salah konteks dia. Jadi yang dipercaya syahada, yang angkat oleh si Ustaz Faizal, gurunya mungkin lihat, ini bukan syahada, yang dimaksud oleh agama Rizal ini adalah pertumbunan yang memang mereka memasukkan di dalamnya muncul-muncul bisnis atau berhubungan dengan jin. Dan itu dilarang keras oleh agama kita. Bagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam surah itu. Anda sel-masel, Anda kan menikah, ada dua orang saksi, disitulah yang dimaksud dengan syahada, bukan syahada, asyadu allah ilahilallah, yang dimaksud dalam tahmir atau ibarat yang Anda bawakan di troleh dari Ustaz Faizal, yang meminta perlindungan, bantuan kepada jin-jin, untuk memperlindungan, pertolongan, maka tidak ada gunanya, kecuali mereka bertambah dosa-dosa. Jadi ini diantara untuk dosa yang besar, kalau kita memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betul. Banyak nanti orang murtan secara tidak terasa ketika pratek atau apa yang disampaikan kesalahpahaman yang dilakukan oleh Marcel ini terjadi di sekitar kita. Jadi syahada dua saksi itu, kalau tidak ada dua saksi tersebut, ya batal atau tidak usah nikahmu, Marcel? Oleh karena itu, diantara apa namanya, yang diupayakan untuk mencegaskan mati di bangsa ini dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata, ya betul. dan langsung pada ranah keyakinan. Ya, ya amin, amin. ranah apa namanya, keagamaan. Keagamaan. Kita ingin diuruskan dan kami sepenuhnya mendukung hari ini. Ya, amin. Ini yang saya maksudkan, maka sekali lagi, saya nasihatkan, teruskan, bongkar semua tendong dan penipuan tantrik atau apapun namanya. Bongkar, 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 tapi sekali lagi, kewira apapun Anda, jangan sekali-kali berbicara soal agama yang tidak Anda ketahui.